Rekan-rekan sudah belajar tentang membuat goal, ada what, ada why, ada when, dan rekan-rekan sudah tahu apa yang harus rekan-rekan tulis. Nah, saya akan ajarkan yang namanya goal card, supaya rekan-rekan lebih sistematis dan mudah untuk mengerti. Seperti apa goal card? Kita tonton setelah intro berikut ini. Rekan-rekan sudah tahu bagaimana cara membuat goal, yang terdiri dari apa, mengapa, dan kapan. Nah, rekan-rekan bisa membuatnya dalam sebuah kartu atau sebuah kertas gitu ya. Saya sarankan sih kartu agar bisa rekan-rekan bawa kemana-mana. Tuliskan yang jelas, tuliskan dengan tulisan yang rapi dan mudah dibaca. Nah, saya akan memberikan contoh formatnya seperti ini. Misalnya, rekan-rekan ingin menjadi dropshipper asal online.com. Kenapa? Tujuannya adalah agar rekan-rekan bisa membeli NMAX. Yang saya sudah ajarkan adalah berikan target yang jelas. Misalnya NMAX warna putih, racing tipenya. Nah, lebih jelas lagi apabila rekan-rekan menulis harganya. Harganya adalah Rp. 28 juta. Nah, setelah rekan-rekan menuliskan detilnya, kenapa rekan-rekan ingin menjadi dropshipper asal online.com, rekan-rekan berikan alasan dan tujuan. Kapan rekan-rekan ingin mendapatkan NMAX tersebut? Yaitu pada 1 November 2021. Nah, biar rekan-rekan jelas kapan harus mendapatkannya. Rekan-rekan bisa bekerja sekeras apa untuk mendapatkan NMAX racing warna putih seharga Rp. 28 juta tersebut. Misalnya, 1 November 2021. Nah, agar lebih dalam lagi, agar lebih signifikan lagi, agar rekan-rekan lebih bersemangat dan memiliki motivasi yang kuat, makanya rekan-rekan memberikan alasan. Kenapa yang selanjutnya? Kenapa rekan-rekan membutuhkan NMAX racing warna putih? Oh iya, Pak. Karena saya selama ini menggunakan motor yang tidak nyaman. Motor saya motor bebek. Nah, dengan NMAX, saya akan lebih nyaman. Karena saya pernah menggunakannya dan, Wah, enak sekali bawahnya. Saya nggak mudah capek. Lalu, saya bisa bawa anak istri. Anak saya bisa berdiri di depan, dan istri saya bisa duduk di boncengnya. Itu bisa menjadi alasan. Kenapa? Lalu, rekan-rekan juga lebih perdalam lagi. Kenapa sih NMAX putih yang racing? Oh iya, karena kalau racing bisa jarak jauh, Pak. Lebih enak, lebih gesit dibandingkan yang nggak racing. Nah, apabila rekan-rekan sudah bisa menuliskan ini di sebuah karton, Selanjutnya, rekan-rekan tempel di tempat yang rekan-rekan sering lihat. Misalnya, setiap pagi rekan-rekan kaca, ya kan? Tempel gold card tersebut di depan kaca. Setiap pagi, misalnya rekan-rekan membuka kulkas. Letakkan gold card tersebut salinannya, salinan yang keduanya di depan kulkas. Terus, misalnya tiap hari rekan-rekan membuka handphone. Jadikan wallpaper. Jadikan sebuah notes. Dengan rekan-rekan sering melihatnya, maka rekan-rekan akan lebih mudah untuk mendapatkannya. Sebagai pengingat. Sebagai pengingat bahwa rekan-rekan harus mencapai hal ini. Oke? Dengan gold card ini, saya yakin rekan-rekan akan lebih mudah mendapatkannya. Dan, saya bersama Ruy Biantoro menjelaskan ini agar rekan-rekan bisa lebih bersemangat menjadi dropshipper yang sukses. Apa biar rekan-rekan menyukai video seperti ini? Bisa subscribe agar mendapatkan banyak informasi yang lebih baik untuk menjadi orang yang lebih sukses dan berikan like apabila video ini membantu. Saya Ruy Biantoro bersama asalroland.com Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!